Lain halnya dengan lelang barang sitaan KPK. Ratusan kendaraan sitaan mangkrak terbengkalai di rumah penyimpanan benda sitaan negara kelas 1 Yogyakarta. Ratusan barang sitaan yang mangkrak berasal dari kasus yang ditangani kejaksaan, kepolisian, badan narkotika nasional, dan KPK. Lamanya barang sitaan yang mangkrak sedot anggaran negara untuk biaya perawatan. Inilah salah satu mobil sitaan KPK milik Sekretaris Daerah Kebumen, Adi Pandoyo, tersangka kasus dugaan suap ijon proyek di Dinas Pendidikan dan Olahraga di Kebumen, Jawa Tengah. Pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK akhir tahun lalu, sejumlah barang miliknya diantaranya mobil Toyota Innova tahun 2016 ini disita dan dititipkan di rumah penyimpanan benda sitaan negara kelas 1 Yogyakarta. Sedikitnya 28 unit mobil dan 202 kendaraan roda 2 mangkrak di rubasan dan biaya perawatannya menjadi beban negara. Jadi anggaran 80 juta itu masih kita pecah untuk pos-posnya. Itu untuk apa Pak anggaran? Maksudnya teknisnya perawatannya untuk pemeliharaannya? Untuk pemeliharaan di sini untuk basan baran itu ya, udah teman-teman bisa lihat untuk kita menutupi kendaraan mobil-mobil ini, karena kan kita harus melindungi dari panas dan hujan, terus misalnya dari bensin, misalnya penitip kosong, kondisinya masih nyala, kita kasih bensin untuk dipanaskan. Tak hanya berasal dari KPK, barang-barang sitaan ini merupakan hasil rampasan dari kasus yang ditangani kepolisian, kejaksaan, dan badan narkotika nasional. Bahkan ada barang sitaan yang telah tersimpan selama 5 tahun. Penyebab penumpukan tidak segera oleh penanggung jawab yuridis terutama. Penanggung jawab yuridis itu tidak para penegak hukum. Bisa dari KPK, bisa dari kejaksaan, bisa dari kepolisian, bisa dari BPNS juga, yang menitipkan barang sitaannya, rampasannya itu ke rubasan. Sudah diputus ingkrah mestinya diingatkan dengan rubasan, Pak ini sudah ingkrah, diambil. Tidak segera diambil, dan itu banyak kasus terjadi di sini. Kemenkumham apresiasi langkah KPK dengan cepat melelang mobil-mobil mewah sitaannya. Kini, Kemenkumham tengah usulkan revisi Undang-Undang Permasyarakatan, yang didalamnya mengatur ulang fungsi rubasan dan mengikat penanggung jawab prudiksi untuk melakukan lelang barang sitaan setelah ada keputusan inkrah. Andres Pamungkas melaporkan untuk NET.